Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang bilang kalau anak muda tuh bakal susah punya rumah Karena sering nongkrong di cafe Nah kalau gitu, gimana kalau kita bawa suasana kafenya ke dalam rumah? Jadi lebih asik kan? Nah itulah yang dilakukan klien kami Penasaran gimana desainnya? Yuk main ke proyek kami yang satu ini namanya Compact House Tempat asik yang mengikat hati Tonton videonya sampai akhir ya Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita anda di dalamnya Cerita anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman Karena kami percaya setiap rumah punya cerita Mereka si bambu, rumah ini akan dibangun di lahan seluas 120 meter persegi Dengan luas total bangunan 255 meter persegi Rumah ini berlokasi di salah satu daerah padat penduduk di Jakarta Medisain rumah ini punya tantangan tersendiri karena lahannya yang terbatas Sebelumnya, kami bertemu dengan pasangan pemilik rumah dan ngobrol panjang lebar Mereka cerita kalau masih suka nongkrong sama temen-temen dekatnya Dan pengen rumahnya bisa jadi basecamp yang nyaman sama temen-temennya Selain kumpul sama temen, mereka juga pengen punya rumah yang hangat Buat jadi tempat kumpul sama keluarga besar mereka Dari cerita itu, terciptalah desain compact house Supaya nyaman buat kumpul keluarga besar, area tengah rumah ini pakai konsep open plan Biar bisa menampung berbagai aktivitas di dalamnya Diberikan juga fitur skylight di area ruang makan Untuk memberikan penerangan alami yang bikin suasana di dalam rumah semakin nyaman dan hangat Nah, kalau buat tempat nongkrong sama temen-temen Kami sediakan rooftop dan ruang cinema khusus Nanti kita cek kayak gimana desainnya Sambil bawa es kopi kesini nih Nah, pada akhirnya compact house didesain agar menjadi rumah yang nyaman dan lengkap Sehingga dapat menjadi tempat terbaik untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat Kalau gitu, langsung aja yuk kita cek detailnya Eits, sebentar-sebentar Ini beneran rumah kan? Kok mirip coffee shop langganan minbo ya? Dan gaya modern industrial yang diterapkan pada fasad rumah ini Memang sekilas ngengetin kita sama kafe-kafe kekinian Kita bisa lihat paduan dinding expose fabrikasi dengan roster pada gubahan masanya ini Jadi focal point yang menarik Ini bisa membuat orang yang lewat Hawanya pengen mampir buat beli es kopi Selain bentuk masa yang variatif Kombinasi material antara dinding expose dengan baja pada karpotnya Juga ngasih tampilan rumah industrial yang elegan Gimana? Makin mirip coffee shop favorit kamu kan? Bedanya yang ini gak ada kerikil-kerikilnya aja Di balik bagarnya terdapat area karpot Area yang berfungsi sebagai parkir kendaraan ini dilengkapi oleh canopy baja Selain itu juga diberikan skylight sehingga cahaya bisa merambat masuk ke area ini Dari karpot kita akan menemukan area teras rumah Area ini jadi akses masuk utama menuju ke dalam rumah Pada area ini diberikan kursi kayu yang panjang yang bisa menjadi tempat duduk ala-ala cafe estetik itu Nah sekarang kita masuk yuk Di balik pintu terdapat foyer yang akan kita temukan saat pertama masuk ke dalam rumah Area ini menjadi peralihan ruang sebelum kita beranjak menemukan ruang utama Di area ini terdapat interior dengan motif kayu yang cantik Tepatnya pada bagian wall panel hingga furniturnya Diberikan juga cermin sehingga memberikan kesan luas pada area foyer ini Nah selanjutnya kita akan menemukan area tengah rumah Dan area ini dibuat terbuka tanpa sekat sehingga nyaman untuk berkumpul bersama keluarga Lewat yang nyaman serta adanya akses bukaan Membuat ruangan ini punya sirkulasi dan pencahayaan yang cukup baik Diberikan juga sofa yang nyaman Serta area TV yang proper Jadi bakal nyaman banget menghabiskan waktu sama keluarga tercinta di area ini Nah tepat di sampingnya terdapat area meja makan yang menyenangkan Pada area makan ini diberikan bukaan berupa skylight Dan adanya skylight ini buat ngasih akses cahaya alami masuk ke dalam rumah Dengan begitu acara makan bersama lebih hangat dan lebih erat Selanjutnya ada dapur dengan desain yang modern ini Lewat dapur ini didesain supaya penghuni rumah dapat luasa berinteraksi dari mana aja Gak hanya untuk menghidangkan makanan Tetapi juga tempat untuk berkomunikasi Dari dapur ini penghuni rumah bisa memasak sembari ditemani tontonan soal masakan juga Island di sini juga bisa berfungsi jadi tempat alternatif buat ngobrol dan juga ngopi Di balik dapur ada ruang servis sebagai fasilitas untuk kegiatan laundry Seperti mencuci, menjemur, dan juga menyetrika pakaian Lewatnya yang terpisah dengan ruang lainnya Bertujuan agar kegiatan di area ini dapat terfokus dan gak mengganggu kegiatan di ruangan lainnya Masuk lagi ke dalam Dalam rumah ini punya kamar khusus tamu yang bisa digunakan kalau ada orang tua atau kerabat yang mau menginap Kamar ini memiliki interior minimalis namun tetap terlihat elegan dengan aksen dinding ekspos yang dominan Fitur yang diberikan juga lengkap sehingga mampu menjawab kebutuhan saat berada di dalam kamar Gak ketinggalan diberikan kamar mandi sebagai fasilitas sanitasi di dalam kamar Kerabat yang menginap bisa membersihkan diri dengan nyaman sebelum beranjak beristirahat Sekarang kita cek sudut rumah yang bikin rumah ini makin mirip sama cafe guys Nah inilah dia inner court Spot ini yang menjadi area semi terbuka di dalam rumah Area ini diberikan skylight sehingga cahaya matahari dapat merambat masuk Dan diberikan juga vegetasi berupa tanaman kering yang menambah kesegaran di area ini Bayangin deh sore sore ngopi disini bareng pasangan Aduh pasti seru banget kan Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya Agar kalian gak ketinggalan konten youtube si Bambu Studio yang lainnya Oke kita lanjut Sesampainya di lantai 2 kita akan menemukan kamar tidur utamanya Dan kamar inilah yang jadi tempat pasangan pemilik bercengkrama dan bersirahat di dalamnya Kamar ini punya layout yang compact namun tetap lega Di dalamnya terdapat beberapa fasilitas yang cukup mendukung kebutuhan pasangan pemilik saat berada di dalam kamar Seperti adanya meja kerja, meja rias, ada bench hingga LCD TV untuk nonton film favorit bersama pasangan Dengan begitu kamar dapat menjadi ruang private yang dapat memenuhi segala kebutuhan Dan pastinya nyaman untuk bersirahat Di baliknya terdapat area walk-in closet dan area ini merupakan area wardrobe yang cukup besar Sebagai tempat penyimpanan serta tempat keduanya merias diri sebelum memulai hari Kemudian terdapat juga kamar mandi sebagai area sanitasi yang ada di kamar tidur utama Kamar mandi ini punya fitur yang lengkap sehingga dapat mengakomodir kebutuhan pasangan pemilik saat hendak membersihkan diri Selanjutnya ada kamar tidur anak Kamar ini memiliki layout yang compact dengan fitur yang lengkap Dan fitur tersebut terdiri dari area bed yang proper, meja belajar hingga lemari Dengan begitu sang anak dapat memenuhi kebutuhannya saat berada di dalam kamar Selain itu interior kamar ini juga tampak elegan berkat paduan motif serat kayu serta tun warna gelap yang diterapkan Dengan begitu kamar ini pun jadi lebih berkesan bagi sang anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ada kamar tidur anak lagi nih Berbeda dengan kamar sebelumnya, kamar ini punya interior yang modern dengan dominasi warna yang lebih cerah Sehingga memberikan pengawalan hangat serta kesan ruang yang cukup lega Secara layout, kamar ini dibuat lega sehingga dapat membuat sang anak leluasa beraktivitas di dalamnya Selain itu, fiturnya juga dibuat lengkap mulai dari area bed, meja belajar, dan wardrobe Kamar pun jadi ruang private yang ideal untuk sang anak Tepat di samping kamar, terdapat kamar mandi sebagai akses sanitasi Aksesnya juga dibuat mudah karena berdekatan dengan kamar tidur anak Oh iya, pastikan juga kalian udah follow Instagram dan TikTok si Bambu Studio ya Biar kalian gak ketinggalan info seputar cerita rumah dan proyek terbaru Kami yang lainnya Sesampangnya di lantai 3 terdapat ruang khusus yang digunakan sebagai area penyimpanan Diberikan rak sehingga barang yang disimpan dapat tertata dengan rapi di ruangan ini Terus ada akses kamar mandi lagi nih Jadi gak perlu turun lantai pas mau buang air Nah kalau ini adalah salah satu fitur favorit di rumah ini Apalagi kalau bukan ruang entertain Rumah ini punya ruang entertain yang nyaman dan private Dan ruangan ini didesain dengan standar lounge yang ada di hotel berbintang Jadi punya tampilan yang mewah dan juga elegan Disini nantinya pemilik bisa ngadain acara nonton bareng atau karaokean sama temen-temennya sepuasnya tentunya Dan terakhir Ini area favorit juga di rumah ini Rooftop ini didesain untuk jadi tempat nongkrong dengan suasana segar dan juga nyaman Diberikan meja besar serta sofa dengan layout yang nyaman untuk menampung banyak temen-temen pemilih Di atasnya diberikan atap berupa skylight dengan rangkaian kayu yang membuatnya tampak cozy dan menarik Ini cocok banget buat ngadain festa kecil-kecilan sama temen dekat dan juga kerabat Gimana kalian suka gak sama rumah yang satu ini? Dan demikianlah cerita rumah compact house Kesederhanaan yang berkat kan? Sebuah hunian yang didesain agar menjadi rumah yang nyaman dan lengkap Sehingga dapat menjadi tempat terbaik Untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri Ceritakanlah kisah tentang rumah impian anda pada kami Karena kami percaya satu hal setiap rumah punya cerita Ikuti juga akun instagram dan tiktok si bambu studio untuk mendapatkan informasi seputar sosial rumah dari kami Dan akhir kata terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!